selamat menikmati banyak game buat masak nasi oke terus kita mau nyobain masak nasi dulu ini membayar membayar beras pakai air es kita memasukkan ke dalam mas kukar dulu selanjutnya kita pake kita pake yang kita pake malah doyan air iya doyan air nah ya gak tau sih tapi kayaknya doyan air oke sekarang kita nah kita tunggu dulu ya jadi ini tuh alat-alatnya dari sini kita belum ada beli barang karena disini masih liburan karena yang punya rumah baik banget jadi kita dipinjemin udah ada pisau ada telenan ada semua barang disini tapi ya seadanya maksudnya pisau nya kita gak biasa pakai ini adanya ini ya udah kita pakai ini ini isunya kita mau wortel terus habis itu kita kasih bawang bombay hmm terus habis itu udah di urak-arek aja habis itu di goreng jadi kalo disini kita nyari minyak yang sawit belum ketemu ini minyak apa namanya sunflowers gak tegak nih kalau di Indonesia gak tegak nih buat goreng itu saja sarapan yang terlalu biji bawang bombay bawang bombay kalo disini bawang putih nih jualnya kayak begini nih garlic kayaknya spesial banget ya di Indonesia kilomani disini ini tuh kemarin harganya tuh berapa ya setengah ton setengah ya tonnya berapa gitu gak sampai satu ini ini yang ayam ya ya jadi ini tuh kayak smoke beef gitu di slice gitu tapi ini kita belinya di toko halal yang di bawah karena kalo kita beli di supermarket itu memang ada sih yang ayam cuman kan kita gak tahu ya halal atau enggak kalau yang ini tuh ya ada tulisannya halal yang kita tahu halal gitu makannya mantep ya berarti yang ada segini gede mungkin nanti kalau kita ada agak luar kita bisa beli yang agak kecil gitu ya karena serem bawah segini gede ya kita nyalain kompornya dulu ya terus habis itu ya kita nyalain gak usah panas-panas dulu ini karena kita masih siap-siap dibuka ini juga oh ini kayaknya nah terus ini bisa dibuka nah betul udah agak panas terus kita masukin ini kita belum melamar ya kayak gimana panasnya ya pokoknya kita lihat lihat-lihat dulu ini saya gak uji coba karena kita buka itu nah coba kita kasih garam sedikit seperti biasa oke ini ini cukup habis itu buat kecah telur ini adalah telur yang kita beli kemarin esko kita buka ada 6 dia isinya 6 kalau disini telurnya tuh setiap telurnya ada labelnya terus habis itu ada best beforenya gitu best before 20 Januari gitu jadi beda kayak di Indonesia kita gak bisa bedain mana yang baru mana yang enggak disini ada gitu nah kita pecah dua aja ada sama kok guys bentuk telurnya sama kok guys oke ya oke terus tadi yang udah kita tulis kita masukin minyaknya masih menggumpal jadi itu kayak masih jernih ya iya aduh sudah tidak sabar mau makan nasi sama telur sama telur kayak di Indonesia kayak di Indonesia kita coba telur ya Bismillah kita coba telur ya kita mau membuat sebuah 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 nah ini kayak bisa ya lo boder banget kayaknya aku nantinya nggak pencangan gue udah sebuah ada lah ya kita menunggu bunda mau masak yoi udah lontok 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 gitu ya tembok gitu ya belum danya kita menung terbiasa dengan suhu suhu maksimal apa suhu optimal gorengnya Masih percobaan, guys Oh, telur Saya percaya itu mau telur itu mau di Indonesia, mau di Inggris tetap menyenangkan Jadi ini nggak boleh ditaruh langsung di situnya So, kita amankan dulu posisinya Disini tuh juga nggak ada itu, guys, yang buat apa Kalau kita tuh serok Seroknya tuh nggak ada Untuk mengfilter minyak Ya, jadi mungkin nanti kita pakai tisu Pas dihidangkan Ya, ini telur buatan bunda pertama di UK Kita nggak tahu nih rasanya, nanti kita coba ya Terus tinggal kita hidangkan Nah, kalau disini tuh juga Sampah makanan kayak gini Nggak boleh digabung sama yang lain Harus dibungkus di satu plastik terpisah Jadi kita harus bikin satu tempat buat plastik makanan Terus yang plastik sisa makanan Terus ada juga yang plastik kaleng ada di situ Kertas ada sendiri nanti, jadi nanti kita pisah-pisah Karena disini mau di-recycle lagi Jadi semuanya kalau bisa dipakai, dipakai lagi Oke guys, kita lihat hasil memasak nasinya Nasinya raksasa Kelihatan nggak? Oh, jadi gede-gede banget Sudah Alhamdulillah sudah jadi Kita udah bisa makan nasi Iya, dari dua hari Sejak datang ya Senang, langsung dikit Nanti yang doang, yang gede-gede banget Nah, kita makan dulu Uh, lumayan Coba Alhamdulillah Nasi pertama yang dimakan Selamat menikmati